selamat menikmati like, komen selamat menikmati 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 Ada ashabus shimal, ada orang bagian kanan, ada orang bagian kiri. Tergantung apa yang kita inginkan. Kalau seseorang itu menginginkan satu kebaikan, sudah ada jalannya. Kalau orang ingin keburukan, diberikan juga oleh Allah. Makanya fungsinya syurga sama neraka ini fungsinya. Ada orang yang maksiat, ada orang yang taat. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Setiap apapun di dalam kehidupan, sudah Allah maktubkan di dalam takdir kehidupan masing-masing. Tinggal bagaimana kehidupan kita yang kita inginkan. Allah sudah berhusnudhan kepada setiap hamba. Berperasangka baik kepada setiap hamba. Dengan panggilan, ya ayuhallathina amanu. Cuman orang-orang yang dipilih. Saya hakul yakin yang hadir di sini semua KTP-nya isinya Islam. Betul enggak? Kalau enggak percaya, coba lihat. Enggak ada kolom agama, kosong. Semua kolom agama yang hadir di sini Islam, insya. Tapi yang dititipin iman semua apa enggak? Nah, itu sadar. Tapi Alhamdulillah orang pangkalan banteng ini sadar-sadar luar biasa. Nabi 14 abad yang lalu sudah bicara. Sudah mengatakan akan datang suatu zaman. Di akhir zaman ini, di akhir zaman akan datang, kata Nabi. Yang hanya Islam itu hanya sekedar tulisan. Ngakunya Islam, sholat enggak. Quran, jangan dijawab, malu. Silaturahmi, ngakunya Islam. Sedekah, boro-boro. Contoh, contoh, contoh. Tapi mudah-mudahan sini saya ngomong bukan orang pangkalan banteng. Bukan. Orang sono jauh dah. Kantong kiri, 20 ribu. Kantong kanan, 5 ribu. Kantong atas, 2 ribu. Yang buat sedekah yang mana? Tetap dengan pilihannya. Orang sedekah kok istiqomah? Iya kan istiqomah, bib. Iya enggak 2 ribu juga dong. Nabi SAW, orang yang sedekah, sama seperti dia membangun rumah. Di dalam syur. 2 ribu bangun rumah, duit dari mana? Apaan yang dibangun itu? Coba deh, kalau enggak percaya bapak besok ke material, beli 2 ribu, beli alat bangunan saja. Pasti bapak diketawain pak. Dikasih pasir juga cuma segenggem. Saya diajarin sama guru saya, Habib Guraiz Baharun. Rifki, hidupnya manusia ini sudah dikasih pancingan. Manfaatin pancingan itu. Jika mau mendapat yang besar, taruh umpan yang. Mau dapat umpan yang kecil, mau dapat ikan yang sedang, yang kecil, ya kasih umpan yang kecil. Kita sudah dikasih pancingan di dalam kehidupan oleh Allah, tinggal kita maunya yang bagaimana. Kalau ngasih ikan teri buat umpannya, kira-kira mungkin enggak ikan paus makan. Diketawain sama ikan paus ini apa-apa ini. Minimal ikan yang besar untuk apa? Mendapatkan satu tangkapan yang besar. Begitu juga di dalam sedekah. Ini Nabi SAW sudah ngakuin kita. Akhir zaman akan datang Islam ini cuma sekedar nama. Kita ngakunya sama Islam. Ama orang lain ama Islam juga bawaannya iri dengki hasut ada aja. Tetangga beli kulkas kita yang tempel koyok. Tetangga beli motor kita yang meriang. Ini manusia. Padahal porsi rezeki udah Allah bagi-bagi kok. Enggak ada yang ketukar rezeki kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tahu cacing. Cacing tahu. Dari mana? Pernah lihat cacing? Pernah lihat? Di mana orang hidupnya? Di dalam tanah? Cacing di dalam tanah selalu mendapatkan rezeki dari Allah tanpa yang kita sadari dan kita enggak tahu lengkap hidupnya apa seperti manusia atau lebih sempurna manusia atau lebih sempurna cacing. Kalau boleh dipikir mah lebih sempurna manusia tapi kenapa? Karena manusia sempurna sombong. Kesombongan manusia yang membinasakan manusia itu tersendiri. Lihat cacing enggak punya kuping. Kalau kita melihat mulutnya aja kayak gimana kita enggak pernah lihat itu cacing. Pernah lihat bibir cacing. Cacingnya kita lihat kaki bentuknya kayak gimana kita enggak pernah tahu tangannya kita enggak pernah tahu. Tapi subhanallah karena mulutnya basah berzikir kepada Allah Allah tetapkan rezekinya di hadapan Allah. Itu masa kita kalah sama cacing? Yang kedua kata Nabi Quran hanya sekedar gambar dan tulisan. Tuh kalau masuk rumah orang Islam pasti dalamnya itu ada kaligrafi. Kul huwallah wahad ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Asma'ul husnah pakai bahasa Arab semuanya. Qurannya dibaca apa enggak? Jangan dijawab. Mikir-mikir. Bib saya membaca Qur'an kapan? Ramadan. Kapan dibacanya? Minggu pertama? Minggu keduanya enggak apa? Lagi ngitungin bib modal berapa yang harus keluar berapa yang harus dapat berapa. Ibu-ibu paling rajin baca Qur'an kalau suami minta kawin lagi. Betul enggak? Yang dibaca apa pak? Tahu enggak bapak kalau bapak minta kawin istri bacanya apa? Yasin 40 kali balik pak. Manusia ini kadang butuh sama Allah tuh sekeinginannya. Ngaku Islam. Qur'an cuma sekedar tulisan gambar masuk rumah orang iya tahulah dia orang-orang Islam. Tapi Qur'an enggak pernah dibaca. Keberkahan Al-Qur'an itu hati-hati lho bu pak. Setiap Al-Qur'an itu yang kita enggak pernah colek pak. Kita enggak pernah baca. Bacanya cuma satu tahun sekali. Itu ada debu pak di dalamnya. Itu ada debu di dalam Al-Qur'an. Debu tersebut akan menjadi saksi diomil kiamah kelak. Jika Qur'an ini selalu kita baca maka debu ini akan menjadi satu loncatan besar saat kita akan masuk ke dalam syurganya. Allah penyelamat kehidupan kita. Ada yang selalu kita baca Alhamdulillah. Yang enggak pernah baca Qur'an hati-hati. Debu yang nempel di Al-Qur'an itu akan menjadi saksi diomil kiamah. Jika satu langkah kita akan masuk ke dalam syurga debu ini akan bersaksi. Ya Allah. Aku debu yang hingga di Al-Qur'an. Sedangkan dia tidak pernah membaca kalammu ya Allah. Maka aku tidak rida. Masukkan dia ke dalam neraka. Allah menginginkan daripada debu tersebut dengan dikabulkan debu tersebut kita dilempar ke dalam api neraka. Jahannam. Na'udzubillahimin. Itu. Yang ketiga. Masjid indah, mewah, megah tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Kenapa? Sudah enggak ada orang yang nangis setengah malam. Solat subuh cuma satu sof. Bukan masjid sini. Bukan. Sona. Sini mah penuh. Anginnya angin. Subuh di sini berapa sof? Berapa? Dua? Jujur nih Pak Bu. Saya lagi bingung. Setiap tablik akbar acara pasti rame orangnya. Seandainya solat subuh di pangkalan banteng begini nih banyaknya demi Allah. Allah berkahin di kampung. Amin gitu. Alah amin aja kudu disuruh. Pak Cama tolong ditalikin KTP-nya. Bapak Ibu. Saya bangga kalau saya ceramah pasti orangnya rame banget orang yang nonton. Yang dengerin banyak. Tapi saya lebih bangga kalau seandainya solat subuh segini banyak orangnya. Demi Allah berarti apa? Ulama-ulama kita kan aman. Ramainya kalau idul adha bagi-bagi daging katanya. Jujur amat ya. Tuh lihat. Ayo dong. Ini masjid kan megah, mewah, indah, bagus. Imam Syafi'i radiyallahu anwaradahu beliau mengatakan barang siapa seorang laki-laki Ibu denger baik-baik nih bu ya. Bu denger baik-baik nih ya. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa ada laki-laki yang solat subuhnya di rumah suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Tuh pak. Pak. subuh di masjid ya. Minimal musolah lah. Ya. Insya' yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia itu nyari guru betul? Betul? saya cuma mau bilangin buat teman-teman yang ada dimanapun yang ada di media sosial yang ada di Youtube yang ada di TikTok yang ada Instagram yang ada dimana aja maupun yang hadir dalam tempat ini cari guru guru jangan di Google itu gak ada titelnya Google-nya gak ada Sheikh gak ada Habib Google gak ada ini lihat guru-guru kita banyak tanya ini orang-orang yang bersanat semua gurunya amalannya terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi banyak ulama yang menjerumuskan umat ke dalam neraka Jahannam hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah pilih-pilih pilih-pilih cari tempat yang dimana anak kita bisa selamat selamat apa selamat dunia selamat akhirat Bapak Ibu maaf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah anak itu fitnah buat kita dunia sampai akhirat sekarang saya mau tanya kalau ketemu orang baik yang ditanya nak siapa namanya baik pintar cerdas pasti yang ditanya siapa namanya tinggalnya dimana itu pertanyaan kedua tapi kalau ini anak tiap hari nyambitin genteng Pak pernah Bapak begitu Pak pernah sama saya juga Pak tiap hari nyambitin genteng yang ditanya sama orang ini anak siapa beda pertanyaannya betul apa betul itu Bapak mau anak soleh ibu mau anak soleha bawa dong ke ustadnya taruh di pondok pesantren selamatin anak-anak kita karena zaman sekarang zaman fitnah hati-hati Bapak Ibu zaman fitnah gara-gara media sosial gara-gara handphone eh hati-hati Pak saya cuma mau ngasih satu nasihat buat Bapak Ibu Bapak Ibu enak ibadah Bapak Ibu nikmat di dalam ibadah jiat anak kita kalau handphone ini sudah di tangan ini hati-hati kalau handphone sudah di tangan hati-hati Bip anak saya gak pernah keluar rumah Bip duduk aja di rumah jangan senang dulu jangan senang periksa handphonenya Bip dipakein password suruh buka gak mau dibuka sitah handphonenya sekarang orang tua mah kalah sama anak betul gak orang tua sekarang sama anak mah takut alasan sayang padahal gak bukannya sayang subuhnya Pak Bu subuhnya dilihat anak-anak kita Bapak enak ibadah Ibu enak ke majlis taklim anak lalai kepada Allah jangan selamat Bapak gak bakal selamat Ibu gak bakal selamat dunia gak bakal selamat akhirat kalau ada rezeki kita yang kurang lihat bagaimana keluarga kita isinya ada salah satunya pasti yang gak sholat ada salah satunya yang jauh dari Allah itu yang bikin rezeki kita tuh kadang naik kadang turun tuh periksa handphonenya kalau udah nih anak diem di dalam kamar jangan bangga anak saya malah menilai lantar turun-turun lagi malam lah ini handphone bisa ngejelajah dunia ibu bapak dari handphone ini bisa kemana-mana saya bukan husnud bukan su'udhanin anak-anak bapak ibu enggak tapi saya ingin menyelamatkan generasi untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad s.a.w. siapa yang kita yang gak pengen jadi anak yang salih salihah coba lihat Nabi Muhammad s.a.w. ngedidik para santri-santrinya luar biasa anak salah satunya putri tercinta Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah terdidik di dalam agamanya coba lihat santri-santri Nabi Nabi dari mulai Sainah Abu Bakar Sainah Umar Sainah Uthman Sainah Ali mereka orang-orang yang santrinya ditempa langsung oleh tangan Nabi Muhammad s.a.w. kalau bapak ibu mau selamat bawa anak-anak kita ke dalam jalan yang diridai oleh Allah bu pak yang dirahmati oleh Allah kita pengen hidup senang dunia senang akhirat betul betul kata Nabi s.a.w. saling memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya berikan kesayang berikan kesenangan berikan kebahagiaan kenapa kalau satu sama lain saling senang saling bahagia lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah kepada Allah cuman sekedar bikin senang bapak sering-sering silaturrahmi kalau ada tamu abis subuh datang ini buat yang laki-laki kalau abis subuh jangan langsung tidur keluar dulu ke rumah keliling aja kemana nanti ke rumah sebelah assalamualaikum kopi keluar rejeki bukan itu janji Nabi hari besok abis subuh jalan lagi ke rumah sebelahnya assalamualaikum kopi lagi keluar tapi jangan tiap hari kalau tiap hari bisa ribut sama tetangga nah tiap hari ngopinya di rumah tetangga cari rezeki yang luas itu adanya setelah subuh jangan tinggalin salat duha ibu juga suami lagi berangkat kerja ibu salat duha yang banyak bu insya insya selesai itu doa kepada Allah setelah itu baca suratul wakiyah minta kepada Allah agar suami kita rezekinya dilancarin sama Allah insya pak hidup senang nikmat gak pak senang nikmat gak bapak sering gak bersendagurau dengan keluarga ha sering sering kalau ibu sering bercanda sama bapak sering seringan berantem apa bercanda berantem ini urusan keuangan pak biasanya kalau udah urusan berantem keuangan pasti bu bu mau berkah gak mau berkah gak dikasih berapa aja terima bu alhamdul biasanya perempuan pak kalau lipstick habis makanya di depan kita pak betul pak nanti urusan kawin lagi sebentar lagi biasanya kalau lipstick perempuan udah habis itu makanya di depan kita pak dikorek-korek pak ayang lipstick udah sampai pantatnya nih katanya udah sampai ujungnya katanya coba bisa dibayangkan bu kalau suami bilang yang lagi kurang uang ini ada duit 3 ribu terima bu alhamdul tapi gak cukup buat beli lipstick jalan ke warung beli fanta kulum-kulum merah-merah juga itu bibirnya kan lagi juga pak saya lagi bingung perempuan kalau dandan kemana dia pak jawab pak ha kondangan pernah tidur dia dandan pak buat bapak tidur haka lu ha ha he he ha he he sadar bu suami sayang gak sama suami bu ini biasanya kalau orang ngundang saya bisa rumah tangga bisa retak bukan makin utuh makin retak ini bu sayang gak sama suami gak keliatan ibu sayang pepatah bilang ada uang adik sayang gak ada uang adik tuh begitu model perempuan memang bu dikasih duit alhamdul gak dikasih kelewatan katanya oh sawit turun harganya tapi mudah-mudahan itu tuh mudah-mudahan Allah berkahin rezeki kampung kita amin ya rabba amin ya bu ya bu ya taat aja sama suami mbak bapak saya mau urusan rumah tangga dulu boleh gak tahun kemarin kan runyem urusan rumah tangga kita nih insya Allah tahun rumah tangga yang sekarang mah jadi baik-baiknya insya bu pak yang pertama panggilan dirubah pak panggilan panggilan bu manggil bapak siapa ha apa bro bro songong ada istri begitu tuker sama mangkok pak bu awalnya kalau istri malu bapak duluan panggilnya berubah dong pak nabi manggil sisi Aisyah siapa yuhu mayroh romantis nabi mah ini dia masalahnya istri saya hitam legam gak ada letak merah-merahnya iya minimal dipanggil suity suity manis kan enak didengarnya dan disikin di kupingnya yang buat orang kamu hitam buat aku kamu putih yang tertunda bahasa romantis sedikit kenapa sih pak lu jadi laki kaku-kaku banget yang romantis gitu dan jangan pernah pak kalau sudah ketemu istri hitam jangan pernah dipanggil blackie blackie jangan kiamat kubrok pak panggilannya sui suity ibu 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 manggil bapak siapa bapak ayang dong ayang ayang gitu ya lovely terus apa lagi zauji panggilannya panggilan mesra my love kayak merek seprek panggilan romantis nabi ngajarin pak bapak pernah romantis sama ibu pak gak pernah ya elah ini hidup rumah tangga flat banget datar banget ilaha illallah ini ada satu kisah pak siti aisyah radiyallahu anha waradaha tadkala beliau mengambilkan air untuk nabi sallallahu alaihi wasallam diambil airnya oleh nabi nabi meminta kepada siti aisyah ya aisyah minum lebih dulu bu siti aisyah kalau mau makan mau minum tunggu istri atau suaminya dulu yang makan kalau bedakan sama ibu yang ke pasar ibu yang masak ibu yang makan emang gak boleh begitu tunggu dulu suaminya dateng bib suami kerja kalau kerja beda lagi kalau suami lagi di rumah tawarin ini siti aisyah begitu dikasih minum engkau lebih dulu ya aisyah gak ya rasulullah engkau dulu gak apa-apa engkau dulu kata rasulullah diminumlah sama siti aisyah satu teguk dua teguk teruskan wahai aisyah sampai tiga kali selesai sampai tiga kali diambil oleh rasulullah gelasnya sama rasulullah diputer-puter gelas siti aisyah syok ini ya Allah ada bekas jangan-jangan rasulullah kayaknya jijik ini katanya ditanya sama siti aisyah ya aisyah ya rasulullah aku tukar gelasnya boleh tidak lalu apa yang kau cari ya rasulullah aku sedang mencari dimana engkau letakkan bibirmu aku ingin meminum dari tempat dimana engkau letakkan bibirmu salu ala nabi muhammad itu nabi ngajarin rumah tangga ini si makaga ih corok ini mayih ganti-gantikan gak boleh begitu berkah ya bu ya ber berkah tahu berkah tahu berkah bapak tahu berkah pak pernah makan cabai tahu cabai rasanya rasanya apa pernah pegang pedesnya pernah lihat pedesnya pernah dirasa itulah berkah berkah itu datang kepada diri kita pegang kita gak bisa dilihat gak bisa tapi bisa dirasa oh mungkin ini agak sulit kalau masalah berkah omongannya saya pengen tanya mau tahu arti berkah duit di kantong belum habis udah datang lagi itu namanya berkah paham duit paham udah saya mau tanya kita kadang kalau minta sama Allah minta kaya betul minta rezeki banyak betul buat apa buat apa coba coba buat apa buat kawin lagi itu memodal kita selalu minta sama Allah ya Allah berbanyakan rezeki kami buat apa rezeki kita banyak-banyak buat tambah ibadah Allah kalau udah ketemu duitnya membohong duit ada di meja gak bakalan kita sedekah Allahumma pak saya cuma mau ngasih tahu ibu pulang sampai di rumah rezeki kita ini Allah terima doa kita ya Allah banyakin rezeki kami amin semuanya begitu buka pintu kamar isinya duit duit ketiban muka kita jatuh ketiban duit penak jantung kaget gak mati manfaat duitnya minta sama Allah ya Allah berikan kami rezeki yang banyak yang berkah yang halal yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yumil kiamah itu mintanya yang kedua ya Allah panjangkan umur kami minta panjang umur kan betul mau panjang umur yang lain mati bapak ibu sendiri dirian mau mandi sendiri pakai kain kafan sendiri menggelinding sendiri mau minta panjang umur dalam toat ibadah kepada Allah itu umur yang manfaat kita salah doa salah pengkabulan emang ada doa yang salah ada kadang istri istri pak yang paling sering ya Allah berikan tambah kami kesabaran lah sabar minta ditambah bu jangan minta sabar ditambah kalau ibu minta begitu bapak minta ditambah sabar siap-siap besok ujian lebih parah daripada hari ini lah kita mintanya sabar ya Allah berikan kesabaran buat kami tambahkan kesabaran buat kami ujiannya pasti akan lebih parah dari yang ini mintanya apa sama Allah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kima azabannar coba Nabi sudah ngasih jalan buat kita tergantung bagaimana jalan yang kita inginkan ke kanan atau ke kiri semua keinginan kita pak bapak pernah dengar ceramah tentang nu'aiman pak nu'aiman pernah dengar saya mau tanya bapak kalau duduk disini sekarang senang gak ibu senang duduk disini kenapa ui apa senangnya utang ingat utang gak bakal ingat mah ini malah ntar begitu sampai motor sampai mobil ingat lagi duduk disini enggak kenapa karena naungan rahmat tadi bapak camat ngomong hari kita lagi diturunin malaikatnya Allah mau gak mau dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah coba kita cuman ya Allah kita mau cari Tuhan bagaimana lagi ya Allah baiknya cuman Allah gak ada lagi tapi memang dasar kita ini kalau maaf 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 kita ini memang blow on di dalam ibadah gak ada sadar-sadarnya kita dihadapan Allah coba lihat nu'aiman nu'aiman tiap hari bikin kesel nabi iya tapi solatnya di belakang nabi tiap hari bikin seneng nabi bapak ibu kita punya guru-guru disini kita punya guru-guru senengin mereka minimal hibur hatinya hibur guru-guru kayak begini kan gak enak pak urusan alip pak tak tak ada bayarannya gak ada bayarannya gak mahal apa murah murah mahalan mana males piano mahalan mana sama les bahasa inggris memang lu di liang lahat ditanya what is your name tetap menrobuka coba lihat ustaz-ustaz senangi mereka kenapa ustaz yang begini butuh orang-orang yang nyenengin lihat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nu'aiman ini ngambil ilmunya rasul sallallahu alaihi wa sallam perkataan nabi orang yang menyenangkan orang lain lebih baik daripada ibadah 60 tahun tuh nu'aiman ada satu riwayat nu'aiman ditugaskan oleh rasulullah ngejaga untak rasulullah kedatangan delegasi dari roma dari negeri eropa ada sayyna umar sayyna ali dan nu'aiman bertiga beliau lagi duduk sayyna umar bercanda sama sayyna ali wahai sayyna ali lihat untaknya bagus banget koker katanya badannya ini kalau dipanggang enak luar biasa katanya nu'aiman dengar betul gak nu'aiman iya mau kata nu'aiman ketawa nih sahabat berdua ketawa sayyna umar sayyna ali dipanggil sama rasulullah ke dalam begitu keluar lagi ngeliat ini untak kepalanya udah terlepas sama badannya kaget sayyna ali kaget sayyna umar rasulullah keluar sama delegasi begitu keluar ditanya ini kenapa untak seperti ini nu'aiman ya rasulullah katanya kerjaan nu'aiman nu'aimannya udah kabur lari sampai ke ujung madinah kabur lari pontang panting kabur nabi s.a.w. mengatakan wahai umar cari binatang yang sama dan lebih bagus dari yang dipotong hari ini tuh nabi 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 gak pernah kecewain umat nabi gak pernah kecewain umat sama sekali satu untak diganti dengan 10 untak yang bagus bagus begitulah akhlak nabi muhammad s.a.w. begitu selesai nu'aiman sampai di ujung kota madinah begitu sampai di ujung kota madinah beliau ketemu ahlul badar sahabatnya lagi gali sumur udah lumayan dalam dia bilang wahai nu'aiman ini ngapain ke ujung ujung madinah enggak saya hanya lagi dikejar sama orang-orang jahat katanya oh gitu izinkan saya untuk kalau orang sini bilang apa ngumpet apa sembunyi izinkan saya sembunyi di bawah daripada sumur ini silahkan katanya tapi ingat kalau ada yang nyari saya bilang enggak pernah lihat dan bilang enggak ada apalagi nabi muhammad sekalipun nabi muhammad yang bertanya tanya saya dimana bilang enggak ada ngumpet di dalam sumur sembunyi di dalam sumur subhanallah sayyna umar sayyna ali sama rasulullah datang bertiga sampai ujung madinah ini sahabat badar kaget ya rasulullah tumben sampai sejauh ini ada apa tidakkah engkau melihat nu'aiman wahai saudaraku sahabatku yang nanya rasul enggak dijawab dosa dijawab amanah sama nu'aiman serba salah ini sahabat dia bilang matanya ke nabi tangannya nunjuk ke sumur sesungguhnya mata ini tidak melihat ya rasulullah kata dia dibuka sumur nu'aiman ada dalam sumur nabi marah enggak tapi nabi memberikan satu pecutan kepada nu'aiman jika seseorang itu bukan haknya jangan sekali-sekali engkau mengambil hak orang lain tuh lihat nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam di dalam candaannya tetap ada di dalamnya ilmu jangan sekali-kali mengambil hak orang lain ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ini nu'aiman ya Allah kalau boleh dibilang tiap hari bikin kesal tiap hari bikin senyum nabi satu hari nu'aiman sakit pak bu nu'aiman sakit nu'aiman gak datang ke majlisnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam begitu rasulullah keluar ngeliat sahabat ada di absen satu-satu nu'aiman kemana sakit ya rasulullah saya gak mau ngajar kata nabi panggil nu'aiman suruh duduk disini lari sahabat nabi ketemu nu'aiman nu'aiman lagi tidur kalau kita bilang mah lagi ngerengkol paham ya lagi ngeringkuk gitu lagi meriang hey nu'aiman cepetan ayo dipanggil nabi ada apaan saya lagi sakit ayo cepetan itu nabi lagi nungguin kamu jawaban nu'aiman apa khas nabi mah ada-ada aja kira-kira kita kalau digituin guru berani gak itu jawab begitu gak berani kita nabi mah ada-ada aja katanya lari dibawa nu'aiman duduk nu'aiman dibawah pohon kurma dibelakang batang pohon kurma rasulullah keluar lagi sudah ada nu'aiman kata nabi nu'aiman gak jawab sahabat juga gak berani nunjuk nu'aiman yang ngumpet tangannya nu'aiman doang dari samping begini nabi ketawa sampai rahang gigi belakangnya itu kelihatan coba lihat dengan kesempurnaan para sahabat nabi yang membuat bahagia daripada rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dijamin untuk masuk ke dalam syurga karena membuat bahagia hati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu bapak yang dirahmati oleh Allah gak kebayang kalau kita yang membahagiakan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam habib bagaimana caranya nabi udah gak ada di hadapan kita sekarang yang minimal kita berperilaku baik sehingga Allah memberikan kita izin untuk menjalankan sunnah sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari kita ngejalanin sunnah apa enggak setiap hari ngejalanin sunnah tau enggak di dalam kehidupan sunnah yang gampang ada apa enggak pakai sendal kaki kanan buka kaki kiri masuk kamar mandi baca doa begitu melangkah kaki kiri jangan pernah dua-duanya kepleset ngegledak kepala bocor ya kaki kiri istinjaknya bagaimana dengan tangan saat buang hajatnya jongkok atau berdiri jongkok jangan pernah celentang apa tengkurap susah tu coba udah diajarin sama nabi tiap hari ini kita jalanin kehidupan kita untuk menjalankan sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo di tahun baru ini hidupkan sunnah-sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal minimal siwak punya siwak punya siwak ada siwak pak saya gak tanya ibu dah ibu lebih mahal lipstick apa siwak lebih mahal lipstick apa siwak ibu pakai siwak doanya langsung digobol sama Allah bapak lebih mahal rokok apa siwak sadar sadar pak berapa sih harga siwak puluh ribu rokok berapa tiga puluh delapan ribu tiga puluh lima ribu kan betul gak yang jelas lebih mahal lah dari siwak betul rokok satu bungkus berapa hari kalau sehari ada yang sehari tiga bungkus betul siwak cuma satu batang bisa dipakai berbulan-bulan pak sepuluh ribu dipakai berbulan-bulan bangun tidur pakai siwak ambil wuduk pakai siwak mau sholat pakai siwak pahalanya luar biasa bapak bapak gimana caranya bisa ngecontohin keluarga agar keluarga ini bisa menghidupkan sunnah nabi pak bu kita ini malu sama nabi muhammad s.a.w nabi kita ini udah ngasih syafaat di obral bapak ibu tau di obral tau kan sudah di big sale lah kalau kita bilang diskonnya bukan main nabi s.a.w mengatakan barang siapa yang berziarah kepadaku saat aku masih hidup ataupun aku setelah tiada kita ziarah ke madinah apa kata nabi dia jaminan mendapatkan syafaatku di omil kiamah amin ya rabbal mudah-mudahan Allah buka pintu kita rezeki yang banyak yang berkah yang halal bisa berziarah ke makam nabi bisa menjalankan umrah dan bisa menjalankan ibadah haji insyaallah tuh lihat nabi tau juga umatnya gak semuanya punya uang karena dari pangkalan bun ke saudi mahal pakai uang betul gak kan gak mungkin naik sepeda ada yang 35 juta ada yang 40 juta betul nabi kasih ringan lagi barang siapa yang membaca doa setelah adhan apal gak apal gak Allahumma rabbahadihi da'wati tamah yang kenceng pak bu baca serentak semuanya sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbahadihi da'wati tamah wasilatawalfadhilah wabatumagamal innaka la tukliful apa kata nabi barang siapa yang membaca doa setelah adhan ini dia wajib mendapatkan syafaatku diomil kiamah sehari berapa kali adhan berapa kali kita jawab adhan borok-borok lima subuh aja kadang jam sepuluh jawabinnya betul apa enggak ayo berubah dari diri kita bapak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah sebagian disini tadi saya dengar ada sebagian dari jawa timur ada ada dari jawa jawa barat ada jawa tengah ada bapak dari negeri kalian dari jawa tengah dari jawa barat dari jawa timur kemari hijrah bukan kesini hijrah bukan hijrahnya bapak ibu ke tempat ini mencari sesuatu kebaikan di hadapan Allah betul begitu pun keinginan Allah hijrahkan hati kita dari yang buruk menjadi yang baik ini keinginan Allah contoh bapak saya pinjam sama bapak camat bapak camat saya pinjam cangkir kira-kira dikasih cangkir kotor dikasih cangkir bersih pak camat dikasihnya yang bersih saya ambil cangkirnya yang bersih saya bikin kopi saya kembaliin ini kopi belum saya cuci kira-kira pacamat marah apa enggak saya balikin kotor marah enggak jangan melihat habibnya jangan kalau manusia kalau manusia dikasih bersih dibalikin kotor marah atau enggak marah kualat kotor pasti marah habib pasti bakal marah kenapa itu pun keinginan Allah kita datang ke dunia dalam keadaan suci bersih maka kembalilah kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih cara-cara seperti ini salaf kita mengajarkan kita duduk di dalam majlis ini ini adalah salah satu pensucian hati pensucian jasad agar kita pulang dilebur segala dosa-dosa kita dihadapan Allah amin ya rabbal tadi kita dengar ada baca maulid ya rabbi salli ala muhammad habibika syafi'il musyafa' baca kita tadi itu baca maulid ad-di-aul-lami baca tadi kita dengar baca maulid di dalam kitab ta'lim muta'lim salawatnya setiap hamba kita manusia itu berupa doa kepada Allah salawatnya malaikat kepada Nabi ini berupa istighfar ampunan salawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmah mau gak mau suka gak suka pulang dari sini doa kita pasti dikabulin sama Allah mau gak mau suka gak suka keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah mau gak suka gak suka keluar dari tempat ini rahmat Allah akan dicurahkan di dalam hati kita amin ya rabbal jadi mau sampai kapan kita terus bermaksiat kepada Allah mau sampai kapan kita membuat hati Nabi ini terus tersayat daripada umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam wahai umat muslimin bangkit bangkit ajak keimanan kalian bangunkan keimanan kalian agar selalu taat ibadah kepada Allah jauh dari segala semua larangan larangan Allah kalau seseorang sudah mengikuti daripada keridoan yang diinginkan oleh Allah maka orang tersebut akan mendapatkan jaminan oleh Allah baik dunia sampai ke akhirat amin ya rabbal maka ini malam kita minta kepada Allah angkat kedua belah tangan kita meminta kepada Allah kita izin izin kepada Allah mulut yang dosa ini kita diizinkan untuk memanggil dan menyebut nama Allah insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah tatkala sangking kita banyak dosa bapak ngerasa gak ibu ngerasa gak doa kita jarang dikabulin ngerasa gak ada satu malaikat ditugasi oleh Allah jika kita seorang pendosa menyebut nama Allah ya rabbi ya rabbana itu malaikat itu doa lagi naik ditutup pakai hijab biar apa biar gak sampai kepada Allah ditutup kita minta lagi ditutup lagi sama malaikat ketiga ditutup lagi jika setiap hamba meneteskan air mata dengan menyebut nama Allah berdoa memanggil nama Allah saat ingin ditutup Allah akan mengatakan wahai malaikatku apa yang kau lakukan mengapa setiap hambaku menyebut namaku kau tutup daripada panggilan mereka ya rasya wahai Allah dia adalah pendosa yang dosanya begitu besar tidak pantas lisan yang penuh dosa menyebut memanggil namamu ya Allah tidakkah kau melihat wahai hambaku tatkala saat ini mereka meneteskan air mata memohon berharap agar doanya dikabulkan olehku kata Allah maka biarkan aku ingin mendengar permintaan setiap hambaku ibu bapak yang dirahmati oleh Allah jangan pernah risih kalau keluarin air mata tangisin kenapa tatkala tangisan itulah Allah rasa nikmat melihat kita bahwa kita ingin dimanjak oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di malam ini tangisan yang di malam ini akan keluar akan menjadi saksi diumil qiyamah walilahi asma'ul husna faduhu biha fagulu jami'an Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Wahai saudara-saudariku Rasakan tak kalah kalian memanggil dan menyebut nama Allah Wahai saudara-saudariku Tidakkah kalian rindu dengan menyebut nama Tuhanmu Wahai saudara-saudariku Sudah berapa lama kita tidak pernah memanggil dan menyebut nama Allah Dosa apa yang menutup lisan ini untuk menyebut nama Allah Sekeras apa lidah kita saat ini untuk menyebut nama Allah Bukankah atas kalah sakratul maut Setiap yang diharapkan bagi setiap hamba Sebutan nama adat yang maha mulia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Wahai rabbi Dosa apa lisan kami ini ya rabbi Begitu lantang kami membicarakan saudara-saudara kami Dengan segala keburukannya Dengan lantang kami mencaci memaki keluarga saudara, iswami, istri kami dan anak-anak kami Betapa berat kami menyebut nama Tuhan Namamu ya Allah Dosa apa lisan kami ini ya Allah Namamu ya Allah Sehingga lisan kami yang penuh dengan kekotoran dosa Tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Allah 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 Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah Sadar diri ini banyak melakukan dosa dihadapanmu Sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah Sadar diri ini banyak lalai dihadapanmu ya Allah Meski kami banyak melupakanmu Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami ya Allah Meski kami lalai kepadamu Kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan kepada kami ya Allah Meski kami banyak berbuat dosa dihadapanmu Kau tak pernah murka kepada kami Bahkan kau selalu sayang dengan kami ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Jadikan malam ini malam taubah terakhir kami di dalam kehidupan kami Wahai Rabbi Kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah Kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Allah Wahai Rabbi Bukankah kau yang mengumpulkan kami di dalam majlis yang mulia ini Bukankah kau yang mengkirim kami ke dalam majlis yang mulia ini Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah Jangan kau pandangan Ampuni segala dosa kami ya Allah Wahai Rabbi Jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa kami ya Allah Sungguh kami tidak akan sanggup menerima sakitnya sekretul maut Sungguh ya Allah Sungguh kami tidak akan sanggup menerima sakitnya sekretul maut Alam kubur Wahai Rabbi Sungguh kami tidak akan sanggup menerima sakitnya padang mahsyar Dan kami pun tidak akan sanggup menerima sakitnya Abhin neraka ya Allah Ampuni kami ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah 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 Wahai Rabbi Banyak di malam ini Yang masih bermaksiat kepadamu ya Rabbi Yang lalai kepadamu yang melupakanmu Engkau kabulkan mereka dengan maksiat yang mereka laksanakan di malam ini Wahai Rabbi Wahai Rabbi Bukankah kami yang lebih berhak engkau kabulkan Pandang kami dengan tangan yang menengadah kepadamu Mengharap ampunanmu Ini adalah keinginan dan cita-cita kami ya Rabbi Wahai Rabbi Wahai Rabbi Bukankah kau telah berjanji doa setiap anak akan kau berikan kepada kedua orang tua Malam ini izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami ya Allah Panjangkan umur Panjangkan umur kedua orang tua Ini adalah cita-cita dalam kehidupan kami membahagiakan kedua orang tua kami Wahai Rabbi Ampuni dosa kedua orang tua kami Maafkan segala bentuk kelalaian kedua orang tua kami Jangan kau tempel dosa kepada mereka karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah Ampuni dosa mereka ya Allah Wahai Rabbi Bagi kami banyak berbuat dosa kepada kedua orang tua kami Ampuni dosa kami terhadap ayah dan bunda kami Tidak jarang kami tidak pernah menghargai jeripaya ayah anda kami Dari pagi sampai malam Hujan kehujanan panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk kami Dan tidak jarang kami mencaci memaki menghina ayah anda kami Ampuni kami ya Allah Ampuni kami ya Allah Jadikan keringat yang keluar pada ayah anda kami Penyelamat pelebur segala dosa ayah anda kami Ampuni kami ya Allah Begitu pula kepada ibunda kami ya Allah Pengorbanan yang begitu besar saat kami dilahirkan ke dunia ini oleh ibunda kami Antara hidup dan mati kami dilahirkan ke dunia ini Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati Pasti ibunda kami akan mengatakan ya Allah Ambil nyawaku Jangan kau ambil nyawa anakku Biarkan anakku hidup dengan kebahagiaan dan kesenangan di dunia ini Ya Allah Tidak jarang kami mencaci memaki ibunda kami Dan tidak jarang kami menganggapi ibunda kami adalah Budak bagi kami ya Allah Ampuni kami ya Allah Ampuni kami maafkan kami ya Allah Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah Lapangkan kubur mereka ya Allah Jadikan kuburnya Rawdha min riadihil jannah Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya ya Allah Terangi kubur kedua orang tua kami dengan rahmat darimu Kirimkan malaikatmu untuk menemani-Nya sampai datangnya Yaumil Qiyamah Ya Allah Izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurgamu Ya Allah Wahai Rabbi Izinkan tangan kami menggenggam Kedua orang tua kami saat melintasi serat Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka Yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka Jahannam Ampuni kami ya Allah Izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurgamu ya Allah Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad Wahai Rabbi Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu ya Allah Kami ingin masuk ke dalam syurgamu Karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah Izinkan kami masuk ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad Untuk mencium tangan Rasulullah Untuk meminum daripada telaga al-kawthar melalui tangan Sayyidina Muhammad Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah Ya Rasulullah Pandang kami sebagai umatmu Pandang kami ya Rasulullah Wahai Rabbi Sungguh hati ini rindu kepada Sayyidina Muhammad Sampaikan salawat serta salam kami kepada Rasulullah Ya Allah Bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada Yang kami kurang di dalam rezeki Tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak Yang berkah, yang halal Yang tidak akan pernah menjadi fitnah Sampai Yomil Qiyamah Ya Allah Bagi kami yang berada di dalam tempat ini Maupun dimanapun kami berada Yang kami dalam keadaan sakit Angkat penyakit kami Ya Allah Sehatkan badan kami Dalam kami daat ibadah kepadamu Ya Allah Bagi kami yang berada di dalam tempat ini Jadikanlah kami anak-anak yang salih-salihah Anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Bagi kami yang belum mendapatkan jodoh Berikan kami jodoh yang salih-salihah Ya Allah Yang kami sudah diberikan jodoh dan belum diberikan keturunan Berikan kami keturunan yang salih-salihah Ya Allah Jaga guru-guru kami Ya Allah Jaga guru-guru kami Ya Allah Panjangkan umur guru-guru kami Ya Allah Angkat derajat guru-guru kami Ya Allah Angkat penyakit beliau Berikan kesehatan kepada beliau Kalau bukan kerana guru-guru kami Sungguh kami tidak tahu dan tidak dapat mengenal Siapa zatmu Ya Allah Ya Allah Ya Ilahi Kala Rasul sallallahu alaihi wa sallam Abdulluhu kultu anna wa nabiyuna min kabli La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalimatun hak Alihayna khayyak Alihayna muh Alihayna fadz InsyaAllah ta'ala Min al-aminin Min al-aminin Min al-aminin Birahmatika ya Rahman Rahim and 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 Al-Fatiha Al-Qubul 시�rim da'ala Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton